Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah yukhafidin pecinta Al-Quran dimanapun yang sobat berada Kita berjumpa kembali dengan saluran yang membagikan pelajaran ilmu tajwid Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas hukum tajwid surah Al-Ghoshiyah ayat 16 sampai dengan ayat 20 Silahkan disimak dan diperhatikan baik-baik A'udzubillahiminasyaitonirrojim Wazarabiyu mabthuthah Baik kita langsung saja bahas hukum tajwid perkatanya Wazarabiyu Perhatikan disini ada huruf alif di fathah Nah namanya adalah Mabthuthah Panjang Mabthuthah Satu alif atau dua harokat Dan sebelumnya ada huruf roh di fathah Maka dibaca tabkhim atau tebal Mabthuthah Mab ini adalah kolkola sugroh Sebab ada huruf kolkola yaitu huruf ba Yang sukun asli Jadi pantulannya lebih ringan dibandingkan dengan kolkola kubroh Mabthuthah Su' ini adalah mantobi'i Sebab ada huruf waw di dhamma Afala yang zuru na'ilal ibili kaifa khuliqot Afala ini adalah mantobi'i Sebab ada alif di fathah Yang zuru na'ilal bokot Yang zuru' Ini adalah ihfah haqiki Sebab ada nunsukun Menghadapi huruf do' Zuru na'ilal axis Ini adalah mantobi'i Ada waw di dhamma'ilal ibili Perhatikan ilal disini ada alif lam Di depannya ada huruf alif Dan di atas huruf lam ada tanda sukun Nah ini adalah namanya alif lam komaria Tandanya ada tanda sukun ya Nah ketika dibaca huruf lamnya nampak Jadi dibaca ilal idili Kaifah ini adalah huruf lin atau haraflin atau harfulin Sebab ada huruf ya sukun oleh fathah Khulikot Nah disini tidak ada hukumnya Tapi huruf ta ketika disukun Maka dibaca hames Keluar aliran udara dari mulut kita Perhatikan disini ada alif lam Dan ada tanda tasdin Nah ini adalah namanya alif lam samsiyah Sebab ada alif lam bertemu dengan Salah satu huruf samsiyah yaitu huruf sin Nah alif lam samsiyah ini Ketika dibaca huruf lamnya tidak tampak Tetapi dimasukkan ke huruf yang ada di depannya Nah disini adalah huruf sin Jadi dibaca Wa ilas sa Samai Ini namanya adalah mad wajib mutasil Sebab ada mat tobi'i yaitu alif di fathah Menghadapi hamzah dalam satu kata Panjang mad wajib mutasil adalah Lima harokat atau lima ketukan Kaifah Ini huruf lin Tadi sudah dibahas Rufi'at Ronya dibaca tabkhim Sebab berharokat dommah Wa ilal jibali kaifanusibaj Wa ilal Ini adalah alif lam Komari'ah Ini sudah dibahas tadi ya Di ayat yang sebelumnya Wa ilal arundi kaifasultihaj Wa ilal Ini adalah alif lam Komari'ah Arundi Ronya dibaca tabkhim Atau tebal Kaifah Ini adalah huruf lin Sultihaj Nah ini Di ayat ke-20 Di akhir ayatnya Sama seperti pada ayat-ayat yang sebelumnya Yaitu huruf ta'nya Ketika disukun Maka dibaca hamz Alhamdulillah Ikhfafidin Demikianlah Pembahasan Hukum Tejwid Surah Al-Ghoshiyah Ayat 16 Sampai dengan Ayat 20 Nah bila sobat sekalian ingin Mempelajari ilmu tejwid lebih dalam Silakan Kunjungi Blog Tahsin.id Silakan di Penelusuran Ketik saja Tahsin.id Insya Allah nanti kita Bertemu disana ya Bila ada yang Mau ditanyakan Silakan Ditanyakan pada Kolom komentar Demikianlah Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati